Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 ini hanya kebagian memberangkatkan satu orang jemaah haji ke Tanah Su, Jemekah. Pengurangan kuota jemaah haji pada tahun ini sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi lantaran masih dalam situasi pandemi COVID-19. Selengkapnya untuk lebih detail akan dilaporkan rekan-rekan reporter dari Sriwijaya Post yang sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan. Baik, terima kasih rekan-rekan. Tribunan, seperti yang telah disampaikan tadi bahwa pada tahun 2022 ini Kabupaten Pali hanya kebagian memberangkatkan satu orang jemaah haji. Hal ini berdasarkan regulasi dari pemerintah Arab Saudi di mana di tengah masih pandemi COVID-19 sehingga kuota jemaah haji pada tahun 2022 ini dikurangi hingga bahkan lebih dari 50%. Dampaknya Kabupaten Pali sendiri hanya bisa memberangkatkan satu orang jemaah haji dan dua orang jemaah cadangan. Di mana sebelumnya pada tahun 2020, kuota untuk jemaah haji itu sebenarnya ada 13 orang calon jemaah. Namun akibat pandemi COVID-19 ini sehingga pihak pemerintah Arab Saudi sendiri mengurangi jumlah kuota. Dan hal ini, pengurangan jumlah kuota ini berdasarkan usia jemaah yang di atas 65 tahun. Di mana keseluruhan dari 13 orang jemaah asal Pali yang seharusnya diberangkatkan pada tahun 2020 lalu, yang umurnya sudah lewat lebih dari 65 tahun, diharapkan bisa diberangkatkan pada tahun 2023. Sementara ini, untuk seorang jemaah haji asal Pali ini sendiri telah mengikuti berbagai kegiatan menasik haji serta menasik kesehatan haji. Di mana hadir sebagai pemateri, Haji Depri menjelaskan bahwa jemaah haji asal Pali ini diingatkan untuk mencegah penyakit menular. Di mana diketahui sendiri bahwa ibadah haji merupakan tempat berkumpulnya masa dari berbagai negara sehingga sangat rentan akan terjadinya penyakit menular. Tidak hanya ditularkan dari manusia, namun juga penyakit menular juga bisa ditularkan dari hewan. Sehingga diingatkan agar jemaah haji asal Pali sendiri agar menghindari foto selfie dengan unta seperti itu. Kemudian, manasik kesehatan haji juga terus dilakukan baik tingkat kabupaten maupun kecamatan untuk seorang jemaah haji sendiri yang merupakan seorang perempuan dan dua orang jemaah cadangan menyatakan bahwa proses keseluruhan manasik haji sudah diikuti sepenuhnya. Persiapan mental maupun fisik juga hingga kini terus ditingkatkan di mana karena masa isolasi atau dimasuk sebelum karantina itu lebih dipersingkat. Sehingga sebelum dilakukan isolasi, terlebih dahulu dilakukan tes COVID-19. Apabila positif, maka jemaah tersebut akan digantikan dengan jemaah cadangan. Demikian, rekan-rekan juga sudah melakukan wawancara bersama calon jemaah haji bernama Elmi Radiati berikut keterangan lengkapnya. Bu, kita persiapannya sendiri untuk berangkat haji ini, apa saja yang sudah dipersiapkan? Alhamdulillah 90 persen sudah siap untuk persiapan berangkat. Mental, seperti itu, kesehatan gitu Bu. Kita udah natarnya udah berapa lama gitu nunggunya Bu? Kurang lebih 10 tahun ya, 2012. Kemarin kan ada 2 tahun nih nggak berangkat nih? Iya. Sekarang, gimana rasanya Bu? Alhamdulillah kita berangkat tahun. Untuk persiapan tapi sudah Bu ya, menasik? Alhamdulillah. Udah ya? Vaksin, kesehatan gitu? Alhamdulillah kita semua vaksin. Suaminya apa ya? Suaminya siapa nama-nama Pak? Haruni, Bapak Haruni. Bapak Haruni, Bu ya? Haruni. Pak Haruni. Dari mana Pak? Dari tempat aku. Jaman-teman Rambangku. Jaman-teman Rambangku. Jaman-teman Rambangku. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!